Kali ini kita akan menyelamatkan desa beruang yang berkuas oleh lembah madu ungu. Yang dimana disana mereka memproduksi secara masalah madu ungu yang sangat terbahaya bagi kehidupan madu ungu. Ada beberapa desa beruang yang harus kita selamatkan. Mulai dari desa kura-kura, lembah saju, lembah naksasa, gurni motep, dan yang terakhir adalah sarang rebah. Banyak sekali keluarga beruang yang harus kita bebaskan dari penjara di setiap desanya guys. Tapi, itu bukan hal yang mudah. Kita akan melawan semua para penjaga lembah madu ungu. Dan yang paling kuat adalah melawan bos. Jika kalian tunjuk apakah kita akan membebaskan semua keluarga beruang di setiap desanya, Kalian tulis komentar di video ini guys. Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe video ini. Tekan tombol like. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Dan kita akan cari lagi desa-desa beruang yang akan kita selamatkan di next video guys. So, full day this video. Let's go! Alright guys, jadi di video kali ini kita akan bermain lagi game Superfire Art Battle atau Brawl Sultan guys. Karena ada yang remain dari kalian bang main lagi Superfire Art Battle dan tambahkan semua mapnya. Ini buah bingung banget sih ya. Karena untuk menambahkan semua map dalam satu video itu gak mungkin guys. Tapi jika kalian setuju kita tambahkan dalam satu video, komentar di bawah video ini guys. Tapi itu sih rasanya gak mungkin guys ya. Mungkin kita akan tambahkan saja satu map di setiap videonya guys. Karena itu gak mungkin kalau ditambahkan semua map dalam satu video guys. Oke, kita akan coba tambahkan dulu di sakura-kura ini guys. Wah ini lo sanggih banget guys. Menurut bayangnya guys ya. Sebenarnya mainnya sudah tamahkan semua mapnya di pinjil sebelum-sebelumnya. Dan itu sudah lama banget guys ya. Oke, kita masukin di sakura-kura guys. Oh my god. Luas banget coy. Oh, nah jadi gue bingung ya. Gue gak ngerti gitu. Ini apa guys? 0,8. Dan 0,8 itu apa guys? Mungkin kalian tahu turun di komentar guys. Oh, kita gak sama nih. Kita akan tutup selamatkan semua burang-burang yang ada di desa kura-kura ini guys. Si Sky ya. Dia adalah pemberi informasi kita cuy. Desa kura-kura adalah tempat yang kita sebelum menjadi baru-baru ini. Wah, cobalah berbicara dengan para kura-kura untuk menghubungkan informasinya tentang desa ini. Berapa kura-kura terlalu terimpensi madu ungu hati-hati dengan mereka. Oh my god. Ini lokal dia banget buat bagianlah teman-teman. Sudah bercerita terdengar di dekat sumur ini, kita sebaikin pemeriksa aja. Oke, jadi sekitar ada 15 kura-kura. 15 kura-kura. 15 kura yang mau kita selamatkan teman-teman. Jadi kita berhati-hati disini. Sekarang ada beberapa kura-kura yang terimpensi sama madu ungunya teman-teman. Jangan sampai ada yang kelewat. Setiap kura-kura kita ambil dan selamatkan kura-kura. Eh, kura-kura-kura lagi. Tentang berlain di penjara sama madu ungu ungu. Oke, nice. Ya, ada satu lagi di sini. Boom. Mampus. Mampus. Kita akan kumpulkan semua kura-kura. Jangan sampai ada yang tersisa, guys. Rumah pertapa. Oh my god. Wah, ada kura-kura-nya gila. Setiap kita masuk rumah, kita berhati-hati. Tentang ada penghuni-nya ternyata, guys. tapi dikitnya bodohnya 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 biasanya kalo pake emulator disini tuh ada tulisan AB kemudian apa lagi CD gitu tapi ini kok gak ada gitu ya ampun gak kena bambang sekali dua tuh gila banget gitu guys kita ambil-ambil koinnya hmm mamam wah dia siapanya yang gak kecil disini guys kayaknya dia mau melihat sesuatu di atas sana guys tapi gak ada guys ya biasanya tuh di atas sana tuh ada rumah kayak gitu temen-temen kayak esternya gitu tapi kok sekarang gak ada gitu guys gak tau kita akan ambil koin-koinnya ini dulu guys jangan sampe ada yang tersisa kita ambil semua pokoknya guys wah tidak guys oh my god soalnya di sekitar merah ini siap kadang memiliki kuncinya masing-masing jadi kita harus mau menemukannya terlebih dahulu kuncinya seharusnya berada di sekitar kandang oke setelah itu kita membelaskan cukup banyak teman kita akan bisa membuka gerbang ini wah perhatikan juga bahwa koin akan muncul kembali setiap kali kita meninggalkan level oke gua ngerti jadi madu bumbu itu adalah madu yang sangat berbahaya yang bisa menghancurkan kehidupan para kura-kura ini guys jadi dia itu tercipta dari apa ya semua kernel gitu guys jadi cari-cari seorang ilmuwano buat kernel sebenernya kernel itu sangat berguna banget buat desa kura-kura ini dan itu dibuat sama profesor guys ya tapi ada semua orang yang mengeluarkan dunia kemudian yang menggunakan kernel itu sendiri temen-temen oh ini siapa? kita tanya terlebih dahulu guys saya pertama dulu sering bercanda tentang suatu gua bawah di air dan naun sebelum dia dibawa oleh para lemak oke oke jadi kita akan selamatkan dulu mungkin yang di atas sini guys banyak sekali koin-koin yang harus kita ambil wah kurang-kurang terinfeksi good job mampu kalau kita nginjik-nginjik kamu dengan manungu ya tuh kita bakal lambat ini leket banget adik-adik ada sekitar gambar beruang yang kita selamatkan di sini guys darah gua habis darah gua habis guys oke nice easy man what the hell hey anak kecil kamu ngapain di sini desa aku diserang sama lemak madu orang tuaku hilang dicuri sama mereka tolong aku bang oke kita coba masuk dulu di sini guys mungkin ada sesuatu di sini dan ini siapa guys wow seperti ini keparan desa-nya adik-adik lihat saja kita mengumpulkan sebanyak 25 koin untuk membuka jeruji besi ini guys kamu perlu menemukan tindaknya 95 koin dan 150 koin di level ini untuk membuka kandang ini jadi kita mengumpulkan dulu 150 koin untuk membukanya teman-teman dan itu membutuhkan waktu yang lama banget guys oh iya bayarnya tapi di sini ada sebuah gua dan di situ ada beruangnya kayaknya nih guys kita akan coba menerobankan dulu yang di sini teman-teman ada tanah parah di sini ah kita harus naik di sini cuy dan darah gua tinggal saat gua tinggal di sini oh my god bukan gua kira juga apa di sini ada beruang yang dikunt teman-teman jadi kita ngambil kuncinya nih ah kuncinya di sini ternyata guys sebagainya kalian setuju untuk tamatkan semua map di setiap videonya tulis di komentar teman-teman oke kita membahaskan si black bear wah let's go oke selamat tinggal lagi beruang yang lainnya guys jangan lupa kasih kan kalian sudah like sevideo ini dan di subscribe guys kita akan cari lagi beruang-ruang sultan atau beruang yang harus kita selamatkan teman-teman disini banyak tadi poin-poin ya kita ngumpulkan sebanyak 125 poin untuk menyamakan pengelola tempatan desa aja teman-teman naik 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 oke good job jangan sampai dengan kelewat cuy kita ambil semua poin-poinnya di sini guys butuhnya di sini nggak ada gua hanya teman-teman wih ya banyak lupa guys di sini ada sebuah sticker yang bisa kita ambil nih dan itu ada sticker langkah jadi setiap yaitu itu ada sticker langkah sebanyak 3 sticker yang bisa kita ambil teman-teman wow ada gua lagi di sini guys oke sticker langkahnya kita dapatkan nih nice sticker tersebut jadi di temukan kita menunggu sebanyak 125 poin adik-adik dan itu lama banget ada kurut-kurut oh apa dia bisa kubut tidak what the hell ada lebahnya juga oh my god kemana dia kemana dia kemana dia nice easy dan ini ada kagetnya juga guys kujinya tuh ada di sana teman-teman no 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 nice easy guys iya bagiannya lagi kalau kujinya nih selamatkan si dokter please pauper oh my god dia beluang coklat teman-teman yo kita berapa lagi nih berapa yang harus kita selamatkan masih banyak teman-teman dan nanti kita akan melawan raja golm guys raja pura-pura aja di bawah gua ini adik-adik jangan sama ada yang tercisa koinnya guys kita ambil semua darahnya juga kita gak bisa ambil nih karena darah kita pul dan selalu darah pul itu kita gak bisa ambil coy bang kalau aku bang kalau dari sini bang aku tangat gua sama silba madu nya bang sabar guys sabar oke itu kita akan dibutuh juga guys aku coba menyamakan si luang kasihan banget tadi sudah minta tolong terus guys nice akhirnya kita bisa menyamakan juga wih deh gila ini keren banget guys ini bener-bener pernah gua liat sekeren ini temen-temen kaca matanya kayak ninja gitu guys oh aja biasa gak keren banget tanesan dia dan bija pierre guys oh my god yo kita lanjut lagi guys kita baru menyamakan berapa beruang kira-kira guys haaaa kita baru menyamakan 3 peruang 3 per 8 guys tadi gua beruang 3 per uang oh my god let's go kita akan cari beruang lagi guys oh ternyata di sana guys oke kita selamatkan lagi kayaknya itu baby beruang nih oh di sini juga ternyata cuy oke hei kacauan uang bang tolong aku banyak aku jijik banget di sebelahku ada aku nembak madu aku jijik banget tolong selamatkan aku bang sabar-sabar kita akan selamatkan kamu dan beli kuncinya guys nice wah namanya adalah si Madeline oke kita sudah berhasil menyelamakan sebanyak 4 peruang nih guys kita akan selamatkan lagi satu orang lagi di sini dan dia pakai pop-pop guys ini kacauan banget menurutnya dia masih baik ya temen-temen let's go good job bang selamatkan aku bang aku cabang banget karena bang madu adalah seorang yang jalan bang menurut aku oke kita selamatkan nice namanya adalah si Bob 5 per uang yang selamatkan guys 3 per uang lagi dari mana gitu guys kita akan masuk dulu ke sini guys selamatkan dulu peruang yang ada di sini temen-temen setelah ini kita akan melawan rajanya nih si raja golem manikadi gua dia ada di sana guys ternyata bau biar ga gimana ternyata gara 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 kita kebola dulu koin-koinnya sepertinya ada di atas sana yang belum gue dapatkan nih guys ya wuhuuu hei bang lu gak baik bang wih lihat guys statnya sama gak sih Siska cuy sepertinya dia lagi kebingungan gak sih ya oh my god kegagalan banget lihat mukanya jadi kita akan selamatkan dulu si kepala desanya ini sedu oh my god oke guys kita akhirnya bisa menjelaskan ke depan desa ini guys stepen wah gila cuy saatnya kita akan melawan puas sekali ini guys dan bayangnya masih belum mengetik guys ini 0 per 8 itu apa guys apa ini buat speedrun atau apa guys bayangnya gak nama-nama kayak dari tadi cuy masih 0 saja guys ya Allah oke let's go lagi guys ya kita akan selamatkan di beruang satunya lagi guys jadi tulis komentar di gini ini jika kalian setuju kita harus menamatkan ini buah map-map di game super bila adventure ini cuy iya wah di jaga juga sama si lebah malunya nih oke saatnya kita masuk ke sumur tua ini guys mari kita lihat apa di dalamnya let's go wow lihat ini guys golam kura-kura yo wah dan di atas si belly guys baren kok udah tau untuk menyelamatkan gue hati-hati golam kura-kura sangat berbahaya saat dia menyerang mau hindari serangannya dan ditunggu sampai dia kelan sebelum melawan balik juga berarti kan batu-batu yang jatuh dari atas atau aku mencayang kadang gue baren oke guys kita nyelamatkan dulu si baren ini guys wow oh my god what the hell tempat di sini buahnya jatuh cuy oh sit guys oh sit guys gak bisa guys gak bisa cuy ini gimana caranya cuy nice satu lagi dia bakal minggol akhirnya gue berhasil guys gak bagus kau dapat tengok video yang udah datang disini tempat membebaskan ku mau aku melihat saudaraku disini what dia gak saudara gue yang mencuni akhirnya itu cuy yang mencintakan badumunya guys tadi pagi dia tampak tidak begitu sehat aku harap kau akan menemukannya aku merasakan apa yang dilakukan saudaraku disini aku sudah lama tidak melihatnya mungkin dia sedang hibernasi kita mencari di lembah satu itu adalah tujuan berikutnya dari sini akhirnya guys kita berhasil juga menyeramkan si beruang terakhir dan si yaitu si baren guys oh my god haha Jujo dia adalah teman baikku guys si baren akhirnya cuy wuuu siska kita bisa kembali ke desa beruang dan mencari beruang di daerah lain kita akan kembali desa kekura-kura nanti akhirnya kita berhasil juga menyeramkan semua beruang-ruang dan desa beruang di desa kura-kura ini guys banyak sekali desa-desa yang harus kita selamatkan lagi di next video guys jika kalian setuju kita akan tambahkan semua map-map di game beruang sultan ini kembali tulis di komentar guys dan jangan lupa untuk di like video-nya guys yo kita kembali lagi ke desa beruang guys kamu membuka dunia arkano guys wah ini keren banget cuy kamu lupa-lupa salju juga gila kita membuka map baru lagi dan kemudian ngurun di motif jika kalian setuju kita tambahkan lagi tulis di komentar guys ya kita berhasil ada 8 beruang guys tapi orang-orang itu dapat beruang emas gitu guys bagaimana caranya cuman ini gak ngerti guys tulis di komentar jangan kalian tau guys ya bentuk banyaknya untuk menamatkan semua map-map di beruang sultan ini guys wah ini siapa guys Madeline oh ini adalah beruang sultan yang kita selamatkan tadi di desa kura-kura guys ya wah gila sih ini keren banget cuy ini nostalgia banget temen-temen temen-temen mungkin kita sampai disini dulu untuk bernajib super video aku bentuk ini desa kita sudah berhasil menyelamatkan satu desa guys desa kura-kura masih banyak lagi guys desa-desa yang harus kita selamatkan beri motif rumah sajuk banyak-banyak raksasa gila jika kalian setuju kita memakan semua map-nya tulis di komentar guys dan btw jika kalian suka dengan video ini silahkan lihat video ini guys jangan lupa-lupa untuk tinggalkan subscribe btw gue berharap-harap itu dan kita berjumpa lagi di next video bye-bye selamat menikmati